Bapak Ibu dan Saudara Jemaat GKI Citra Raya yang saya kasihi, selamat malam. Saya berharap Anda semua baik-baik saja di tengah-tengah kondisi pandemi yang sampai hari ini masih terjadi di negara tercinta ini. Nah, berbicara mengenai pandemi, kita tahu sudah satu tahun lebih melanda negara Indonesia. Tetapi Anda tahu nggak? Ada loh yang masih tidak percaya dengan pandemi itu. Mereka masih meyakini bahwa itu hoax. Dan jumlah orangnya ada sedikit loh. Jangan mengatakan bahwa mereka orang bodoh. Bukan, mereka orang pintar. Orang berpendidikan. Dan mereka tidak percaya. Karena tidak percaya itulah, maka mereka tidak menjalankan kehidupan yang menjaga diri. Tidak pakai masker, masih bergrumun, dan kemudian menjalankan kehidupan sehari-hari layaknya normal sebelum ada pandemi COVID-19 ini. Ada juga yang lain tahu bahwa penyakit ini ada. Namun, mereka bandel. Mereka tidak mau pakai prokes yang dianjurkan oleh pemerintah. Tidak pakai masker, suka kumpul-kumpul lagi, tidak menjaga jarak, dan masih hidup seperti biasa. Dan mereka mengatakan, lah ini nyawa-nyawa saya, bukan nyawa orang lain. Mereka tidak berpikir. Ketika mereka kena penyakit, maka penyakit yang menimpa mereka itu bisa saja ditularkan kepada orang lain. Tentu, sebagai orang Kristen, kita tidak boleh mempunyai pikiran dan sikap seperti itu. Sebagai orang beriman, tentu kita tidak boleh mempunyai sikap seperti itu. Kita juga tidak boleh membandel. Sikap kita harus selalas dengan iman kita. Iman yang timbul dari pendengaran dan pembacaan firman Tuhan kepada kita. Supaya, dari firman Tuhan itulah, dan rasa takut kita kepada Tuhan lah. Timbul hikmat yang cukup. Sehingga kemudian kita bisa memahami situasi yang terjadi, lalu kemudian memberikan respon atas situasi yang terjadi itu. Supaya kita tidak mencelakai diri kita sendiri dan mencelakai orang lain. Ada satu bagian Alkitab yang sungguh sangat indah di dalam perjanjian lama yang kalau Anda baca, buka misalnya di dalam imamat fasal 13. Di situ, Musa yang sedang memimpin bangsa Israel itu memberikan sebuah aturan dari Tuhan bagaimana mereka harus hidup secara komunal di dalam kehidupan ini. Musa mengingatkan umat Israel untuk melakukan karantina terhadap mereka yang terinfeksi oleh penyakit kusta dan penyakit-penyakit menular lainnya. Tentu saja karantina dilakukan setelah dilakukan serangkaian pemeriksa oleh imam yang tidak hanya berfungsi untuk hal-hal ritual namun sekaligus juga menjadi pemeriksa kesehatan umat alam. Nah, kalau Anda perhatikan di dalam konsep kekudusan dan kenajisan ini teologi, ritual, dan kehidupan praktis itu berpadu dengan indah. Ketikanya saling bertahun menjadi satu kesatuan yang indah yang mengatur kehidupan ini baik hubungan dengan Tuhan maupun hubungan dengan sesama. Teologi dan ritual berkaitan dengan Tuhan dan dalam hal penyakit kusta dan penyakit menular lainnya dianggap sebagai kondisi yang tidak pantas atau najis untuk mendekati Tuhan dan orang-orang lain sehingga yang sakit itu harus dikarantina. Namun aspek praktisnya juga nampak karantina atas penyakit tersebut tidak hanya semata-mata karena pemahaman teologi dan praktek ritual saja tetapi juga berkaitan dengan perlindungan kehidupan orang lain di dalam komunitas. Kita tahu penyakit menular tidak boleh ada di dalam komunitas supaya tidak menularkan penyakit itu kepada orang lain. Mereka dikarantina sampai sembuh bahkan kalau tidak sembuh mereka harus hidup di luar komunitas di luar kema kumpulan kema-kema untuk mencegah penularan penyakit yang diderita oleh orang tersebut. Membaca imamat 13 mengingatkan bahwa agama, teologi, dan ritual tidaklah terpisah dari kehidupan praktis. Ketika kita memisahkan teologi, ritual, dan kehidupan praktis ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena dengan memisahkan ketiga hal ini manusia akan menganggap bahwa ada bagian yang lebih penting daripada yang lain dan menyebabkan ketidakutuhan kehidupan karena terpisahnya kerohanian dan kehidupan praktis. Ketidakutuhan kehidupan adalah tanda tidak sehatnya kemanusiaan kita. Seperti yang saya contohkan di dalam pendahuluan tadi mereka yang tidak percaya dengan penyakit COVID dan mereka yang percaya dengan penyakit COVID tetapi tidak mau menaati aturan-aturan yang pemerintah berikan sehingga kemudian hidup sembrono. Dan tentu ini tidak hanya berbahaya bagi mereka sendiri tetapi juga bagi orang lain. Nah berkaca dari imamat 13 ini kita ini ingatkan bahwa firman Tuhan sudah memberitahukan kepada kita hal-hal yang perlu kita lakukan ketika sebuah penyakit menular itu menyebar. Disitulah orang percaya mesti peka untuk menaati kehendak dan firman Tuhan supaya menambahkan hikmat yang cukup bagi dia dan dia bisa menjaga diri dan menjaga orang lain. Pak, praktisnya bagaimana sih? Mari kita lihat rekaman dari mereka yang mempunyai hikmat sehingga kemudian mereka mampu beradaptasi dengan kondisi-kondisi COVID yang ada. Dan tidak hanya mampu beradaptasi tapi mereka juga belajar sesuatu dari penyakit COVID tersebut sehingga kemudian melakukan tindakan-tindakan yang cukup dan diperlukan bagi kehidupan yang sekarang maupun yang akan datang. Kalau saya beradaptasi dengan kebiasaan baru ini juga sekarang mudah. Ya itu diantaranya ketika diajak teman-teman untuk kumpul kongko-kongko begitu saya harus berpikir kembali sebab saya tahu saya harus menjaga jarak saya harus lebih banyak sedapat mungkin bisa menghindari kerumunan dengan begitu saya bisa mengurangi penyebaran COVID-19. Kalau saya cara beradaptasinya ya tentu saja mengikuti yang dianjurkan pemerintah ya dan bagi saya pribadi itu tidak sulit sih karena kunci pertamanya adalah kita menggunakan masker kemudian tidak berkerumun dan tentu saja ya berkumpul-berkumpul yang tidak penting tidak usah apalagi ketika kita gereja saja harus live tentu saja berkumpul yang lain kita bisa tiadakan dulu lah. Pandemi COVID-19 ternyata sampai hari ini tetap masih ada dan itu perlu perlu kerjasama semua orang. Bagi saya dengan melewati pandemi yang sudah hampir satu tahun ini saya menjadi bertambah disiplin dalam arti saya lebih fokus kepada menjaga kesehatan diri saya kebersihan diri saya dan saya juga peduli sama orang lain dalam arti ketika saya mau tidak harus berinteraksi dengan orang-orang dengan sendirinya saya akan memakai masker untuk supaya orang-orang tidak terpapar dan juga dengan sendirinya saya menjaga jarak berinteraksi dengan teman-teman tidak terlalu dekat seperti itu. Suatu hari saya berpikir saya pengen sekali tidur kemudian besok pagi bangun pandemi ini sudah selesai. Itu harapan saya dan saya pernah berdoa sama Tuhan. Tetapi Tuhan menjawab dengan kehendaknya bahwasannya kita sampai saat ini masih berada di tengah-tengah pandemi. satu hal yang saya rasakan bahwasannya Tuhan itu sungguh maha kuasa sungguh luar biasa dan saya merasa saya sebagai manusia biasa menjadi tidak ada apa-apanya semakin terasa bahwasannya dengan pandemi ini saja saya sudah merasa berat begitu melalui harinya berarti semakin terasa antara Tuhan yang maha kuasa dan saya manusia biasa yang tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan sudah melihatkan aplikasi praktis yang dilakukan oleh kedua saudara kita yang mendapatkan hikmat ilahi dari firman Tuhan sehingga mereka mewujudkannya di dalam kehidupan sehari-hari di dalam menghadapi COVID-19 ini. saya berharap hikmat seperti itu juga ada di dalam diri kita sehingga kita bisa menjaga diri menjaga orang lain dan menyebabkan penyakit menular COVID-19 ini perlahan-lahan bisa sirna dari bumi Indonesia dan ini yang kita harapkan bukan? Tuhan memberkati kita mari kita tundukkan kepala dan kita ambil saat itu sejenak mohon hikmat dan anugerah Tuhan bagi kehidupan kita selamat menikmati selamat menikmati